Intro Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten paling muda di Nusa Tenggara Barat. Selain kaya hasil alam dan perkebunan, Lombok Utara juga menyimpan banyak panorama alam dan pantai yang eksotis. Pemandangan alam dan pantai ini menjadi nilai tambah luar biasa sebagai daya tarif wisatawan domestik dan manca negara yang imbasnya tentu saja akan menambah devisa daerah untuk kabupaten termuda ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus benar-benar serius dalam mengelola potensi wisata ini. Terutama dalam melestarikan dan menjaga lingkungan pantai ini tetap bersih dan juga asri. Pantai Tebing Terletak di Dusun Lug, Desa Sambi Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Pantai ini mempunyai pemandangan yang sangat khas dan unik. Berbeda dengan pantai-pantai lain pada umumnya. Disebut pantai tebing karena di depan pantai terdapat tebing dengan ketinggian sekitar 20 meter. Lapisan-lapisan tanah pada tebing menciptakan tekstur unik. Seolah lukisan abstrak yang dengan sengaja dibuat oleh pelukis ternama. Inilah sudut pemandangan pantai tebing yang memikat. Tidak hanya itu, pesisir pantai tebing juga sangat bersih, bebas dari sampah plastik dan sampah lainnya yang dibawa oleh manusia. Air lautnya juga bersih sehingga terumbu karang hidup bagus dan subur. Pantai tebing dalam 6 bulan dari dulu menjadi primadona lokasi pemancingan oleh nelayan setempat dan pemancing dari desa-desa lain di Kabupaten Lombok Utara. Untuk menuju pantai tebing dibutuhkan waktu sekitar 20 menit dari pusat kota Tanjung, lokasi pantai sekitar 500 meter dari jalan utama. Memasuki kawasan pantai, pemandangan eksotis akan menyambut setiap pengunjung. Tak heran, jika setiap pengunjung begitu tiba di pantai tebing melontarkan decak kakungnya. Potensialnya pantai tebing sebagai destinasi wisata di KLU perlu ditata dengan baik oleh Pemkap Lombok Utara. Karena potensi destinasi ini sangat menjanjikan. Di antara banyak kelebihan yang dimiliki pantai tebing, aksi tangan-tangan jahil mulai merusaknya. Aksi vandalisme mulai terjadi. Hal ini harus dicegah agar tidak merusak keindahan tebing yang merupakan maskot pantai ini. Para pengunjung yang datang ke pantai ini tidak lupa untuk mengabedikan momen dengan berselfie atau berfoto dengan latar belakang tebing tersebut. Pasti sama latarnya sih, yang tebing sisa, ini kan sisa, kalau nggak salah sisa gulung samaras ya. Sisa gulung samaras, itu aja sih yang bedain. Yang selebihnya, ya lebih sama. Lebih yang di atas sih, kalau ke tebingnya sendiri yang di bawah sini nggak terlalu. Kalau misalnya dari atas itu lebih bagus. Yang buat beda itu, selain ada pasir tebingnya itu, ini tuh pantainya luas banget. Jadi enak banget, apalagi kalau sunset, itu kelihatan banget dari pantai ini. Jadi enak banget deh di sini di pantai tebing, keren. Kawasan pantai ini merupakan salah satu warisan alam kawasan Gyo Pak Rinjani. Sebuah pelang dipasang di dekat pantai yang menjelaskan asal dari pembentukan tebing di kawasan ini. Tebing tersebut disebutkan berasal dari endapan awan panas yang mengandung fragment koral akibat letusan ratusan tahun lalu. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV Taran Bahat, Tenggara Barat, Tim Liputan, Ket TV